Intro Dari pembicaraan saya dengan Eyang Titik Puspa barusan, menurut kalian berhasil tidak aku nanti dibawa ke London? Gagal! Gagal, aku pun merasa demikian ya. Kurang apa tadi ya aku nawarin ya? Kurang charming atau kurang gimana? Kurang jahup. Hah? Kurang jahup. Kurang kurus. Ya, biasanya kamu yang ini gak usah dibolehin masuk ya. Oke, fine. Kalau saya tidak berhasil untuk meminta diajak ke London, mungkin saya akan berhasil kali ini untuk minta dibuatin lagu, rekaman, dan akhirnya jadi penyanyi. Gimana? Ya? Ini ada dua musisi yang selalu mencetak hits di Indonesia. Menurut kalian aku bisa berhasil atau tidak? Tidak. Oke. Gak masalah. Kelihatan tamu-tamunya memang gak ada kepercayaan terhadap talenta aku. Hari ini ada Dian Pramanaputra dan Dedy Dukun. Oh, ini nanti untuk di video klik. Terima kasih loh. Laki yang sehat. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Silahkan duduk. Terima kasih aku mendapat ini. Gimana kira-kira kalau aku minta, aku gak minta sih, tapi kalian pasti pengen ngasih lagu buat aku yang cocok, slow, irama disco, nge-jazz, atau nge-pop, atau swing, atau apa? Kira-kira-kira sebagai musisi yang selalu mencetak hits. Irama curhat kayaknya. Irama curhat. Saya udah sama Om Dian, udah tadi udah rembukan bahwa title-nya adalah Peluklah Diriku. Mungkin Om Dian kasih contoh sedikit satu baris, dua baris lagunya. Gimana Om Dian tadi? Kita dapet rap-nya. Peluklah diriku, sepenuh hatiku. Ini aku yang nyanyiin. Semoga yang kau sayang, hanyalah diriku kasih. Peluklah diriku, sepenuh hatiku. Semoga yang kau cinta, hanyalah diriku selamanya. Pas itu lagu buat aku. Itu lagu mau dikasih buat aku untuk aku nyanyiin. Ya, betul. Kira-kira suaraku. Tes, tes. Jangan ketawa, aku suka jadi. Atau kita potong, kita jadikan album baru, single baru, 3D. Oh iya, kan ada 2D, sekarang 3D. Dian Pramanaputar, Dian Dukun sama Dek Sarasehan. Oh, Dek Sarasehan. Iya, jadi aku dikenal samanya sebagai Dek Sarasehan. Betul. Aku suka banget. Oke, sebelum kita bicara soal 2D. 2D ini kan sudah ada dari 85 sampai sekarang ya. Tapi sebelum kita bicara soal itu, aku mau nanya dulu nih sama Mas Dian. Ini kan kemarin sudah ada mini konser. Karena kemarin ada album, kompilasi, ada penyanyi-penyanyi, segala macem ikut adil di situ. Dengan Mas Faris. Aku dengar katanya mau ada konser lebih besar lagi. Tapi itu sekarang gimana Mas konsernya? Rencananya memang di akhir Maret ya, kita tuh ada eksklusif konser ya. Iya. Di mana kita ada grand launching ya. Tetapi karena ada sedikit masalah dengan keberadaan brother saya, Faris RM. Mas Faris ya, oke. Sehingga konser itu di pending. Oh, di pending dulu. Di pending. Nah, di sini juga saya mau menyampaikan ya, bahwa kita tetap jangan menghiraukan Faris RM. Jangan dibenci. Tetap support kepada Faris. Karena niat saya, mudah-mudahan Faris RM bisa kembali bersama-sama kita lagi. Bisa kembali berkarya lagi. Dan semoga konser yang sudah ditunggu-tunggu banyak orang juga nih. Karena albumnya juga banyak sekali yang ngefans. Ini penyanyinya banyak fansnya. Albumnya, lagunya anak-anak semua. Ini ditunggu banget. Jadi semoga semuanya bisa berjalan sesuai rencana setelah urusannya beres sama Mas Faris ya. Kita tunggu ya, Mas. Nah, sekarang kembali lagi ke 2D. Karena nanti kan tahun ini akan ada 3D ya. Ya kan, di Ampera Mana Putra, di Dukun, dan D Sarasehan. You hear, it's D. Gak ada lagi tante di sini, oke. Gimana sih bisa dari 85 sampai sekarang? Ini kan sekarang banyak sekali kalau musisi itu bermunculan. Grup juga bermunculan. Yang bertahan itu gak terlalu banyak juga pada akhirnya. Setahun, dua tahun, malah ada yang cuma satu lagu. Abis itu kelar, kita gak denger lagi. Menurut berdua ini, Mas Dian sama Mas. Jadi apa yang bikin kalian bisa bertahan begitu lama? Kalau saya boleh jawab, Om Dian. Jadi memang di sini dari awal pembentukan grup yang namanya 2D. Kita sumpah serapahnya berat. Ada sumpah serapahnya? Ada sumpah serapah. Ini grup mau main-main atau bercanda atau serius. Oke. Atau mau jangka panjang atau cuma satu detik, satu album selesai. Oke. Mau serius, oke. Kalau serius, ada konsepsi untuk keseriusan dan jangka panjang. Satu, kita harus menghilangkan rasa iri sesama kita berdua, D. Oke. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih jago, tidak ada yang lebih... Oke. Pantang itu ya. Yang kedua, kita harus menghilangkan rasa dengki. Oke. Dalam berdua ini. Iya, iya, iya. Yang ketiga, kita harus menghilangkan rasa keserakahan diri. Oke. Yang keempat, kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Karena apa sombong itu adalah awal kehancuran. Yang kelima, yang terjadi, terjadilah kita tidak memasakkan kendak. Warna 2D is 2D. Tidak ikut-ikutan warna pop ini, pop ini. Dan kita membuat sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Deal, deal. Sujud bersama, semua dari Tuhan kita kembalikan dengan Tuhan. Itulah yang konsepsi kita. Wow. Itu penting sekali ya, memang benar ya. Dalam apapun, tidak cuma dalam musik, dalam persahabatan, dalam apapun. Kalau ada iri, sombong, dengki, itu pasti sudah berantakan ya. Ini ada yang namanya kursi kece. Biasanya duduk di kursi ini, kekeceannya akan terlihat bertambah kali lipat. Atau justru akan berkurang. Tergantung apa yang disampaikan oleh orang yang duduk di kursi biru ya. Sekarang aku pengen lihat. Boleh Mas Deddy dulu duduk di sini ya. Mas Deddy duduk di kursi kece. Tergantung apa yang disampaikan oleh Mas Dian, kekecean Mas Deddy bisa bertambah atau berkurang. Tapi aku rasa sih kalau karismanya seperti ini, pasti kecenya akan bertambah. Pernah ada terjadi sesuatu hal, pernah ada kata-kata yang terucapkan dari Mas Deddy. Sehingga pada saat itu kekecean bertambah atau berkurang atau gimana? Selamat persahabatan, berteman, dan berkarya. Ya, boleh. Bagus pertanyaannya. Di setiap performance 2D, Om Deddy Dukun ini pernah terlontar, beberapa kali terlontar bahwa sosok tubuhnya sudah seperti Presiden Indonesia yang akan datang. Oh gitu? Sudah terlontar begitu? Seberapa kali saya lihat. Di situ saya lihat dia kece. Dia charming gitu, jadi ada cahaya. Saya yakin Om Deddy Dukun bisa jadi Presiden mungkin ya. Oh iya? Yakin. Kenapa? Apa yang ada dalam dirinya sehingga bikin Mas Dian yakin bahwa ya oke bisa, sudah cocok memang benar? Ya banyak ya, ada Presiden taksi, ada yang lain kan banyak. Presiden hotel, Presiden direktur, Presiden direktur kan. Misalnya seluruh pecintanya Mas Deddy memilih Anda sebagai Presiden atau paling nggak jadi wakil atau apa gitu atau menteri gitu gimana? Kalau saya pun jadi Presiden, saya ingin menjadi Presiden yang baik. Karena Presiden yang baik, pengikutnya pasti baik, bangsa negeri ini akan menjadi baik. Karena negara kita, negara terkaya di dunia, saya ingin bangsa Indonesia adalah bangsa terbaik di dunia. Tidak dilecehkan dan tidak dikecilkan oleh bangsa lain. Iya dong. Satu lagi yang aku mau tanya nih Mas Dian. Pasti sebagai musisi dengan karya-karya yang selalu menjadi hits ya, itu pasti banyak cewek-cewek setiap mau manggung dari dulu tahun 85 sampai sekarang. Pernah nggak ada fans gitu tiba-tiba datengin ke Mas Dian terus nyampein bahwa, menyampaikan bahwa, Aku fans banget, salam-salam, 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 atau bla-bla-bla gitu, sempet ada nggak? Sebetulnya kalau untuk era-era sekarang ini masih ada ya. Dan itu terahasiakan sebetulnya. Terahasiakan, nggak boleh di... Karena di sini kan masing-masing udah berkeluarga, jadi harus jaga polite juga, jaga. Tapi saya buka juga, di sini nggak apa-apa. Oh ya udah, aku sendiri. Karena istilahnya nggak cenderung. Oke. Jadi ada kemarin ya, waktu itu ada satu orang foto, ya masih ABG lah, masih umur-umur sekitar. Masa akulah berarti ABG ya? Iya, 21-an gitu. Oh iya, iya, aku kan 24. Terus dia ngefans banget. Ngefans, kata-katanya dia bilang, aduh ketemu Mas Dian, pengen nangis dia bisa ketemu. Memang kamu dari mana? Saya dari Jogja. Jadi dia khusus dateng dari Jogja untuk... Nonton itu? Nonton itu. Dan dia seperti berkaca-kaca di situ, langsung saya juga ada rasa terharu, dan Alhamdulillah ya, masih ada orang yang setia cinta gitu ya, sayang gitu sama karya kita khususnya. Dan dari generasi yang baru lagi ya? Generasi yang baru, justru itu. Makanya Om Deddy selalu tekankan bahwa 2D itu tidak pernah lekang dengan zaman, itu benar. Timeless. Timeless. Dan saya juga minta bantu doanya kepada semua yang ada di sini dan dimanapun berada, pemirsa, penonton, atau istilahnya apa di Net TV? Geng keceh di acara ini. Insya Allah, atas izin Tuhan nanti 2D akan membuat satu pengelaran atau konser bersama dengan 2D dan rekan-rekan, yaitu 36 tahun 2D. Wow. Membawakan karya-karya 2D dan bintang tamunya ada tujuh bintang, dan semua rekan-rekan artis yang pernah membawakan 2D termasuk Afgan. Oh wow, oke tahun ini ya. Iya insya Allah. Kita tunggu ya, oke. Kalau jadi sekarang tukeran tempat duduknya. Nah, Mas Dian yang silahkan duduk di sini. Awas ya. Wajahnya lempeng sih ya sebetulnya, dengan suara yang tidak terlalu banyak berubah dari yang tadi intonasinya, tapi kata-katanya adalah awas ya. Itu yang bikin awet persahabatan. Ada insiden atau kejadian atau kata-kata yang pernah terungkap sehingga kekecehan bertambah atau berkurang dari Mas Dian? Oh gitu, kekecehan berkurang itu pernah suatu saat kita show bareng di Bandung. Oke. Jahil saya datang. Oke. Saya masuk ke lemari, dia di kamar mandi. Habis dari kamar mandi pasti dia cari pakaian biasanya kan, cari pakaian untuk show kan. Saya ngumpet aja, berdiri begini aja di lemari. Serem amat. Begitu dia buka, saya bilang, Kakecehan dia hilang. Kakecehan dia hilang. Beneran kaget. Untung gak apa-apa loh. Kita udah lompat begini. Sekarang bayangkan, coba kamu bayangkan di mana kita buka lemari, kan biasanya baju, mau naruh baju. Buka, dia di bawah situ, dia gini tembak. Iya, ngeri amat. Tapi sering jahil. Wah, ini raja jahil. Ini lah, ini sering dijahilin. Tapi saya revenge. Oh gitu, revenge. Strike bag. Apa? Jadi saya ambil keran air tuh, saya hidupin gini, saya fullin panasnya, hotnya. Saya pake gitu, panas. Terus saya marah-marah. Dad, ini hotel apaan sih, gak ada panas-panasnya sama sekali. Kenapa sih, mana sih? Dia pencet gini, wah ini panas. Revenge-nya pas. Iya, iya, iya. Kali itu juga. Itu berarti gak sakitnya di sini. Tak gini, disini. Tapi apapun yang terjadi, mudah-mudahan 30 tahun. 30 tahun 2D terselenggara dan kita sedang mempersiapkan album baru. Album baru, oke. 2D yang terbaru dengan lagu baru semua. Oh ya, untuk tahun ini ya? Mudah-mudahan di konser itu, album itu sudah bisa dinikmati. Aduh, didoain. Sukses untuk 2D. Ini berdua, perhormat sekali aku bisa hadir di sini. Such an honor. Ini oleh-oleh Mas Dian. Mungkin bisa untuk bikin lagu nanti terinspirasi. Apa judulnya, kayak Cewek Kecah atau apa gitu. Terserah. Iya, boleh dikisik. Ini Mas Dian juga. Mudah-mudahan dengan ada acaranya ini, kita bisa bertema, menyatu, menyukukan teman lagu, serta mencoba sesuatu yang baru bersama NetPV dan Sarah Sehan. Yes, hopefully. Terima kasih. Sukses kali lagi ditunggu konsernya, ditunggu abimnya. Jangan kemana-mana. Sudah ada 2 cowok kece, abis ini akan ada 2 cewek kece. Eh, kok 2? 3 dong, kan aku juga. Aku tetap bisa, Sarah Sehan. Lutis, lutis. Kalau orang-orang, saya nggak perlu ke salon. Enak banget. Mbak, saya boleh ke rumah mbaknya juga nggak? Kalau saya ke rumah, saya boleh. Oh, benar? Benar. Ya, enak banget ya, aku tidak akan artis untuk ke-danan ini.